DPR Panggil Menak Terkait Pembatalan Keberangkatan Haji 2020 Komisi 8 DPR RI Memanggil Menteri Agama Menak Fahrul Razi Terkait Kebijakan Pemerintah Membatalkan Keberangkatan Jemaah Haji dari Indonesia tahun 2020 hari ini, Kamis 18.06. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI S. Hasan Shazili mengatakan Pembatalan Keberangkatan Haji akan dikupas tuntas dalam rapat kali ini. Pihaknya ingin meminta penjelasan ke Fahrul soal kebijakan kontroversial itu. Kami akan mengevaluasi soal apa yang menjadi pertimbangan kebijakan pembatalan haji. Mengapa Menteri Agama memutuskan kebijakan ini tanpa membahasnya dengan Komisi 8, kata S. lewat pesan singkat kepada KniIndonesia.com, Kamis 18.06. S. menyayangkan keputusan pembatalan keberangkatan haji ditentukan sepihak oleh pemerintah. Menurutnya, keputusan Fahrul tak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja antara Komisi 8 dengan Kemenang pada Senin 11.05. Dalam rapat itu, kata S. semua pihak sepakat untuk menunggu kabar dari Arab Saudi. Jika tak kunjung ada kabar, maka keputusan akan diambil lewat rapat antara Kemenang dengan Komisi 8. Bukankah keputusan rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama TGL tanggal 11 Mei itu sifatnya mengikat sebagaimana diatur dalam UUMD 3, ujarnya. Selain membahas soal haji, rapat kali ini juga akan membahas isu lain, seperti kebijakan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pesantren dan madrasah. Sebelumnya, Menteri Agama Fahrul Razi memutuskan untuk membatalkan keberangkatan haji asal Indonesia pada tahun ini. Keputusan diambil karena pandemi corona masih berlangsung. Selain itu, tak ada kabar dari Saudi hingga batas yang ditentukan. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaat haji. Keputusan ini saya sampaikan melalui Keputusan Menteri Agama Eri nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaat haji pada penyelenggaraan ibadah haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Kata Farul, Selasa 2 per 6.